Dan pengirsa untuk mengetahui informasi terkini dari pencarian helikopter M17 di Angkatan Darat, kita terhubung melalui sambungan telepon dengan KPN Dam 17 Jendrawasi, Kolonor Fahri Muhammad Aidi. Selamat siang Pak Aidi. Selamat siang. Pak Aidi, informasi terbaru apa yang bisa dikabarkan atau diupdate di peristiwa ini Pak pada hari ini? Untuk hari ini kita akan melanjutkan upaya pencarian dengan menggunakan dua jalur, baik jalur udara maupun jalur darat. Untuk jalur udara kita mengerahkan setidaknya lima yuk hawat. Dua pesawat dari TNI Angkatan Darat yaitu Heli Bel 412 dan satu pesawat dari Angkatan Darat yaitu CN 235. Kita juga mendapatkan pesawat dari perusahaan sipil. Dari perusahaan sipil diantaranya satu pesawat karapan, satu lagi pesawat Heli Bel 06 yang tadinya rencananya Heli Mi 500D, tetapi diganti menjadi Heli Bel 206. Nah ini semuanya akan bergerak bersama-sama untuk melaksanakan pemantauan udara-pedana udara. Untuk Heli Bel Militen Angkatan Darat diberangkatkan dari Mika, tadi pagi jam 7 lebih, sudah berangkat dari tim Mika menuju ke Oksibil melalui Tanah Mika. Kemudian dari CN 235 diberangkatkan dari Jayapura dan mengangkut uptur dengan perlengkapan Bama, personil yang akan menangkan penjara melalui jalur darat. Sedangkan pesawat dari sipil diberangkatkan dari Wamena dan dari Bopendigul. Itu pesawat Kerab dan pesawat Heli Bel 206. Untuk pelaksanaan penjara sendiri melalui jalur darat dibagi dalam 3 tor. Yaitu 3 wilayah, yaitu untuk wilayah 1 berada di sipil sendiri dipimpin langsung oleh Dantin 1702, Jayawijaya, Lim Pantri, Candianto. Dengan kekuatan 1 SSK dan masing-masing untuk di Oksibil sendiri dibagi dalam 3 titik pencarian yaitu untuk kompos 1 dibimpin oleh Dantin 1725, Letnan Kolonel, Lim Pantri, Hendrik Ting dengan sasaran Distrik Oskop dan untuk sasaran 2 dibimpin oleh Dantin sendiri yaitu sasaran Gunung Mo, Gunung Apot. Sedangkan sasaran 3 dibimpin oleh Mayor Rianza. Sedangkan wilayah lain di wilayah 2 berada di daerah Airu dibimpin oleh Kasipor M172 dengan kekuatan Pulau Rianza dan kekuatan untuk sasaran 3, daya 3 yaitu di daerah Sampani, daerah Lire, dipimpin oleh Dantin 1701. Sedangkan pedoman kita dalam melakukan pencarian hari ini kita berpedoman pada berbagai keterangan yang diolah, dikumpulkan, kemudian dianalisa diantaranya keterangan dari masyarakat maupun keterangan dari teknologi, intelijen, dan analisis geopasial atau GOIN atau GEON. Ini yang kita akan padukan dalam sasaran-sasaran pencarian kita. Demikian. Pak Aidi, jika kemarin pencarian sempat dihentikan karena cuaca buruk, bagaimana lawan cuaca sejak pagi hari ini di sana? Suaca dari pagi sampai hari ini terpantau cukup cerah dengan visibilitas mencapai 7 km dan awan terbuka, terang. Kemudian juga termasuk angin juga salam. Kita berharap bahwa pelaksanaan sihan ini membuahkan hasil dengan tidak terkendala oleh cuaca khususnya. Baik, untuk pencarian melalui udara sendiri, Pak, untuk hari ini saja tadi dikatakan bahwa cerah, apakah ada jam yang dibatas tertentu untuk dilakukan melalui udara, Pak? Kita menentukan batas. Kita upayakan sesuai dengan sasaran yang kita analisa tadi, kita akan memantau semuanya melalui udara. Saya memungkinkan, kita berharap bahwa tidak ada perubahan cuaca yang signifikan hari ini untuk di daerah di lokasi, sehingga bisa memperlancar kegiatan pelaksanaan pencarian. Jadi, berapa sosial nanti kita upayakan semaksimal mungkin bisa memantau semua sesuai-sesuai dan diharapkan mendapatkan kiri terang pada pelaksanaan pencarian hari ini. Baik, sejauh ini hambatan besar dalam pencarian, apa yang menjadi hambatan? Hambatan terbesar tentunya dari segi cuaca, karena kita ketahui cuaca di Jawa Tengah, Papua, khususnya di Pemuruan Bintang ini, sangat ekstrem, dapat berubah setiap saat tanpa bisa difiksi. Itu untuk tentenca. Kemudian untuk jalur darat, hambatannya adalah medan geografis yang sangat berat, karena terbatasnya infrastruktur yang menggunakan antara satu tempat dengan tempat yang lain, sehingga bagian besar wilayah hanya bisa dicangkau dengan jalan kaki, baik melalui katapak atau menerobos hutan belantara yang memang belum tertentu oleh manusia selama ini. Itu yang menjadi kadang-kadang kita dibabai di darat maupun di udara. Baik Pak, pertanyaan terakhir, apa personil yang diterjun apa khususnya untuk pencarian melalui darat, Pak? Personil di darat kita akan 2 SSK per 100 orang, 1 SSK bergerak di daerah sibil di atas, kemudian 1 SSK bergerak di wilayah sentan, yaitu Lereng menuju ke sibil. Demikian. Baik, terima kasih. Kam Cintrawasi, Kolonial Infantri, Mat ID atas informasi Anda. Kami turut mendoakan agar menemukan titik terang mengenai lokasi dari heli MI17 ini. Terima kasih.